Kita kesorotan lain, Saudara, Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT PORI dan Badan Intelijen Negara mengusut kasus penyerangan ulama yang terjadi sebelum penyerangan terhadap Sheikh Ali Jaber. Perintah Presiden ini diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Presiden ingin kasus-kasus penusukan ulama sebelumnya diusut tuntas agar tidak ada spekulasi liar yang berkembang di masyarakat. Untuk itu Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT PORI dan Badan Intelijen Negara mengusut kasus penyerangan ulama yang terdahulu. Jangan ada spekulasi lagi, ini kan rame seakan-akan sakit jiwa-sakit jiwa gitu oleh pemerintah mau ditutup lagi enggak. Bahkan tadi Sekretano mendapat pesan dari Bapak Presiden agar BNPT dan instansi terkait seperti Polri, Ben, dan lain-lain itu menjejak juga. Selama 2016, 2017, 2018 ada kasus seperti ini selalu modusnya sama, yaitu katanya sakit jiwa lalu hilang kasusnya. Nah sekarang ini surat diselidiki lagi yang dulu-dulu tuh jangan-jangannya diorganisir oleh orang yang sama. Kita juga membaca juga ini. Hasil pemeriksaan kejiwaan sementara atas tersangka penusukan Sheikh Ali Jaber menunjukkan kejiwaan tersangka dalam kondisi sehat. Penilaian psikiater berdasarkan sikap tersangka selama pemeriksaan yang masih bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Sementara dari pemeriksaan tersangka sejauh ini mengungkap bahwa motif tersangka menusuk karena merasa kesal dengan dakwah yang disampaikan oleh Sheikh Ali Jaber. Ya sampai sejauh ini menurut psikiater masih tersangka AA ini masih bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Artinya masih dalam keadaan sadar dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa motivasinya dia melakukan suatu tindak pidana itu? Sudah jelas disampaikan bahwa yang dirasakan oleh dia adalah perasaan gelisah. Apalagi pada saat itu kegiatan itu berlangsung yang tidak jauh dari rumahnya tersangka. Jarak antara rumah tersangka dengan tempat kegiatan Sheikh Ali Jaber ini yang tidak lebih dari beberapa ratus meter. Kepala Divisi Humas Polri membantah isu yang berkembang di media sosial soal tersangka AA penusuk Sheikh Ali Jaber yang telah dibebaskan. Argo menegaskan tersangka AA hingga saat ini masih ditahan di rutan Polresta Bandar Lampung. Polisi serius mengusut kasus ini dan hari ini akan ada penyidikan dan juga melakukan rekonstruksi. Ada berita dari media sosial bahwa tersangka sudah dibebaskan oleh penyidik. Itu semua adalah tidak benar. Jadi sampai saat ini tersangka AA ini masih dilakukan penahanan dan ada di dalam sel di Polresta Bandar Lampung. Tangan benar-benar ini masih ada di yang ditunjukkan yang tersangkutannya tersangka AA ini di dalam sel. Tidak benar kalau sudah diberada di luar. Masih ada di sel sampai detik ini dan sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan.